selamat menikmati nah hari ini kita akan melakukan pemupukan cadangan ya sahabat tani nah disini saya sudah menyiapkan jenis pupuk ya pupuknya ini adalah jenis pupuk saprodak ya sahabat tani ini sengaja ya saya melakukan pemupukan cadangan menggunakan pupuk saprodak karena beberapa hari lagi saya akan ke Pontianak ya ke kelimantan barat untuk jalan-jalan melihat petani-petani disana sahabat tani ya nah disini saya sudah menyiapkan beberapa lubang-lubang ya seperti ini sahabat tani nah seperti ini ini nanti akan kita isi ya akan kita isi butiran pupuk ya sahabat tani oke langsung saja ini isinya jangan terlalu banyak ya sahabat tani ya sedikit saja seperti ini ini hanya pupuk cadangan saja karena kita disana cukup lama ya jadi pemupukannya pasti telat ya jadi terpaksa harus kita kasih cadangan ya dengan tetesan air ini ya sahabat tani biasanya kalau saya pupuk ini saya ini ya saya gabung langsung ya dengan tanah ya digabung waktu pembuatan media tanam cuman kemarin waktu pembuatan itu tidak sempat jadi terpaksa harus seperti ini ya buat para penonton jangan lakukan ini ya sahabat tani ya jika punya cara lain ya karena ini cara saya sendiri ya jika mempunyai cara lain silahkan gunakan cara lain ya takutnya berefek kelebihan dosis ya sahabat tani ya oke sudah selesai seperti ini seperti ini sahabat tani biar tanahnya tidak padat untuk musim panas boleh lakukan ini ya sahabat tani supaya tanah tanah media anggur tidak kering ya sahabat tani oke kita ke selanjutnya lagi seperti ini seperti ini sahabat tani buksa produk ini sangat bagus ya sahabat tani ya mempunyai sulfur ya sulfurnya lumayan tinggi karena anggur itu yang dibutuhkan itu adalah sulfur ya sulfur, kalium, kalsium, dan magnesium yang pasti unsur hara yang cukup ya sahabat tani yang pasti unsur hara yang cukup ya sahabat tani oke ini sudah selesai waktunya kita tutup ini boleh juga kita tabur diatasnya sedikit ya sahabat tani sedikit saja tidak boleh banyak-banyak next selanjutnya kita menuju ke akademik kita lobangin dulu sahabat tani terima kasih terima kasih terima kasih oke sahabat tani tabur saja diatasnya sedikit tidak usah banyak yang terakhir untuk si byconor ya ini di bawah bagiannya agak keras ya bagian bawahnya disini soalnya ada rumput ya ini rumput-rumput ini saya timbun lagi menggunakan tangan sahabat tani punya cara sendiri lakukan cara sendiri ya sahabat tani jangan mengikuti adegan saya ya sabat tani ya karena saya sudah dari dulu ya seperti ini ya waktu menem cabai juga seperti ini jika saya pergian jauh pergian jauh ya dengan waktu lama jadi saya menggunakan cara seperti ini ya sahabat tani oke sahabat tani sudah selesai seperti inilah tampilannya oke sahabat tani sampai disini dulu video kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran salam petani Indonesia